Kepadatan lalu lintas di kota Pontianak semakin terasa pada jam-jam sibuk, seperti pagi hari dan sore hari saat jam pulang kerja. Berdasarkan temuan dari lembaga riset INRIX pada tahun 2017, Pontianak bahkan masuk dalam 10 besar daftar kota termacet di Indonesia. Pontianak menjadi satu-satunya kota di Pulau Kalimantan yang masuk dalam daftar tersebut. Menanggapi hal ini, anggota DPRD kota Pontianak, Bebinai Lufa berpendapat, pemerintah perlu merencanakan pembangunan transportasi masal yang efektif untuk mencegah kepadatan lalu lintas semakin parah. Ya memang ke depannya harus ada pembangunan berkesenambungan terkait masalah jalan, terkait masalah transportasi yang berbasis rail. Karena kita jangan mikirkan tuh sekarang, mikirkan nanti 10-15 tahun ke depan Pontianak ini sudah termasuk 10 kota yang termacet. Itu yang dapat datanya dari pakar, bukan saya yang bicara.